Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Di video kali ini, aku bakalan buat my favorite nude lip colors Jadi, ini tuh lipsticknya tuh aku tuh suka Karena ini tuh cocok banget untuk di skin tone yang kayak aku Ini biasanya lipsticknya aku pake untuk misalnya aku pengen tampil lebih natural lagi Ataupun untuk dijadiin ombre lips Juga ini cocok banget untuk dipaduk-padanin sama lipstick yang warna lebih gelap Jadi, makeupnya itu lebih keliatan fresh dan lebih keliatan natural Oh iya, satu lagi, ini semua lipsticknya itu lokal punya Jadi, harganya itu murah dan pastinya si produknya itu gampang banget untuk kalian cari Daripada lama-lama, yuk kita mulai videonya Oh iya, sebelum keliatan video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan kalian jangan lupa follow Instagram aku juga Untuk lipstick yang pertama, aku memakai lip coat ini dari BLP Ini yang warnanya aku pake itu yang Butterfudge Untuk warna yang ini tuh, dia itu warnanya tuh kayak warna coklat dicampur kayak warna orange gitu Dan yang pastinya si warna ini tuh bener-bener pure nude banget Jadi, warna ini tuh kalau kata aku cocok untuk segala jenis kulit Baik yang skin tone-nya misalnya yang warm atau yang cool, ini pas banget Untuk teksturnya sendiri, dia itu gampang banget untuk nge-set di bibir kita Dan yang pastinya si lipstick ini tuh gak ada lengket sama sekali Dan gak bikin cracking di bibir Lipstick kedua favorit aku, yaitu dari Makeover Ini yang crayon matte Ini aku pake warna yang skyye Untuk warnanya sendiri, si warna ini tuh menurut aku gak terlalu beda jauh sama warna yang Butterfudge yang tadi, yang BLP Cuman, kalau misalnya dari yang makeover ini, dia itu lebih agak muda warnanya Daripada warna nude yang BLP tadi Untuk teksturnya sendiri, si crayon matte ini tuh creamy gitu Dan yang pastinya, aku suka dari si crayon matte ini Dia itu walaupun hasilnya matte, tapi gak bikin bibir kita itu kering Untuk ketahanannya sendiri, menurut aku si makeover yang crayon matte itu kurang tahan lama Dibandingkan dengan si makeover yang click matte style itu Tapi menurut aku, kalau misalnya kalian pengen pake lipstick ini, kalian harus sering touch up Untuk lipstick yang ketiga, aku itu seneng banget sama si eksklusif Ini matte lip cream, ini dari yang Wardah Aku pake warna yang nomor 11, yang option nude Untuk teksturnya, dia itu lip cream gitu Dan untuk warnanya tuh campuran kayak pink ke mafoe gitu Yang pastinya, si warna ini menurut aku cocok juga untuk segala skin tone Maupun yang warna kulit gelap, ataupun yang warna kulitnya cerah Menurut aku ini masuk-masuk aja warnanya Dari ketahanannya, menurut aku ini lip cream cukup tahan lama Lanjut ke warna selanjutnya, yaitu aku suka menggunakan si makeover Ini yang click matte style low, ini yang warnanya crush Untuk warnanya, kalau yang si crush ini jadi kayak warna ke pink ke peach gitu Dan untuk ke perbandingannya dengan si makeover yang crayon matte Ini yang aku yang tadi pake itu, yang warnanya yang skyye itu Kalau skyye itu lebih kayak ke coklat gitu Tapi kalau misalnya si makeover yang ini, dia itu warnanya tuh kayak ke pink gitu Tapi warnanya itu lebih mudah daripada yang crayon matte Di formulanya, aku suka juga sama si makeover ini Karena dia itu nggak bikin bibir kita itu cracking dan lengket gitu Dan untuk ketahanannya, si lipstick ini menurut aku tahan lama juga Untuk lipstick selanjutnya, yaitu dari si Purbasari yang high matte lip cream Ini warnanya tuh jadi kayak warna lebih warna ke peach daripada ke pink Lebih banyak peachnya kalau kataku Tapi aku suka dengan si lipstick ini Karena dia itu menghasilkan kayak makeup kita itu Lebih keliatan cerah dan lebih keliatan fresh Cuma untuk formulanya, kalau kataku agak kurang dari si Purbasari ini Karena dia itu agak lengket kalau kita aplikasikan ke bibir kita Tapi untuk ketahanannya, kalian jangan ragu lagi Ini ketahanannya cukup tahan lama dari si lip cream ini Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini Baik yang disengaja ataupun tidak sengaja Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Oh ya, kalian bisa komen di bawah ya Untuk video selanjutnya yang akan aku buat